Iya, bersolusion Biar apa? Iya, betul Biar ada sebenarnya sih Soalnya kayak gini nih Cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 Nomor 2 aja, nomor 2 dan 3 ini kedua ya Bagi nenek, Wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya Kenyataannya memang nenek bisa mengatur keluarga Bahkan Ida bagus tugur Suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kejian Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya Anak lelaki lah satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu Pertanyaannya adalah Pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan nomor tersebut adalah A. Nenek selalu mempermasalahkan suaminya B. Nenek selalu menjagaui babanya C. Nenek tidak bisa mengatur keluarga D. Cucu nenek sering membuat masalah E. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kejian Oke, jadi kawan-kawan kalau ada soal yang panjang kayak gini Cara cepatnya adalah Sebagai yang sering maka katakan di video sebelumnya Cara cepat kita menjawab soal EPR yang panjang-panjang Sebagai yang berdarah gitu ya Kawan-kawan langsung kesini Gini gak usah dibaca dulu Jadi baca kesini Pertanyaannya langsung Latar suasana tidak nyaman dalam kutipan tersebut adalah Blablabla Berarti latar yang membuat suasana tidak nyaman Berarti yang membuat seseorang tidak nyaman Apa? Nenek selalu mempersalahkan suaminya Nenek selalu menjagaui babanya Nenek tidak bisa mengatur keluarganya Tapi ini masalah ya Cucu nenek sering membuat masalah Bukan Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil Sepertinya yang E Gini kawan-kawan Kalau kita lihat dari sini Ternyata Ida Bagus Tugur Suaminya tak akan berkutik hanya dengan batu kecil Oke Bahkan Ida Bagus Tugur Ida Bagus Tugur Berarti nama-nama orang nih ternyata ya Suaminya Tak akan berkutik hanya dengan batu kecil Berarti ini membuat suaminya Tak berkutik Berarti kalau begitu Berarti dia tidak nyaman Suasana tidak nyaman Berarti jawaban yang bertuat Kemungkinan yang E Gitu kan kan Ansin Inap-inap Iji sis Disini mantap Oke Ini penjelasannya gini kawan-kawan ya Kalau dilihat dari KBBI Latar itu adalah Nih yang bisa maksud dengan latar Kan yang tadi yang ternyakannya adalah latar ya Sebagai mana yang dirukis oleh Bang Najar Ini dibuatkan latar ya Untuk tema Insya Allah dipertemuan sudut pandang Alur dan ini Insya Allah dipercuma berikutnya ya Oke Dia Nih Kalau latar itu Menurut KBBI adalah Keterangan waktu Kawan-kawan Jadi keterangan mengenai waktu Latar itu ruang Dan suasana Terjadinya Lakuan dalam karya sasra Latar Ada latar tempat Berkaitan dengan Dimana peristiwa dalam setiap Cerita itu terjadi Jadi berkaitan dengan tempat ini Kalau latar waktu itu berkaitan dengan waktu Kapan peristiwa itu terjadi Latar suasana itu berkaitan dengan Perasaan atau suasana kejadian Dalam cerita tersebut Nah berarti latar suasana itu Kaitannya dengan perasaan atau Suasana kejadian Nah perasaannya gimana Si kakek ya tidak berkutik Berarti kalau tidak berkutik gimana Tidak nyaman kawan-kawan ya Gitu dia ya Oke dia Menurut sementara Menurut Indrawati Latar itu Atau sering disebut setting Setting ya Merupakan tempat Waktu dan suasana Yang digunakan dalam suatu cerita Sama ya Jadi Latar itu adalah latar tempat Kauan-kauan ya Definisi adalah Hal latar yang mengacu pada tempat Atau lokasi terjadinya peristiwa Jadi berkaitan dengan tempat lainnya Yang diceritakan dalam karya PC Misalnya perkotaan Di desa, di kota, di penjara, di rumah Atau di mana itu Itu kaitannya dengan latar tempat Kauannya berkaitan dengan tempat Kalau latar waktu Itu kaitannya dengan waktu Yaitu kapan nih Waktu nih Waktu kapan terjadinya peristiwa itu Bisa berupa jam Hari, tanggal, bulan, tahun Atau peristiwa sejarah Bahkan zaman tentu yang melatar pelakinya Itu latar waktu Ada latar sosial Yaitu latar yang mengacu pada kondisi sosial Nih Yang diceritakan dalam karya PC Seperti latar sosial itu Bawah, rendah Latar sosial menengah Latar sosial tinggi Dan sebagainya Itu kaitannya dengan sosial Jadi ada bagian bawah Rendah Latar sosial menengah Gitu ya Latar sosial tinggi Dan terakhir itu adalah Latar suasana Jadi latar itu ada empat Ada latar Waktu Tempat Kemudian sosial Serta Suasana Kalau suasana itu adalah Latar yang situasi Apa saja yang terjadi Ketika saat si toko Atau si pelaku melakukan sesuatu Seperti misalnya saat galau Nih Ada keadaan yang galau Gembira Lelah Pokoknya dengan berkaitan dengan perasaan Berarti itu suasana Kawan-kawan Ya Kayak tadi Ya latar suasana tidak nyaman Tadi-tadi saat si kakek suaminya Tidak berkutik Berarti tidak nyaman Berarti itu dia jawabannya Contoh Misalkan analisis Latar carpen Di dalam suatu cerita Ibu terkulai di kursi Seperti orang mati Pintu jendela Pintu Jendela televisi Telepon Perabotan Buku Cangkir Teh Dan lain-lain Masih seperti dulu Tetapi waktu Telah berlalu Sepuluh tahun Tinggal ibu Kini di ruang keluarga itu Masih terkulai Seperti sepuluh tahun Yang lalu Rambut Wajah Dan bosananya Bagai menunjuk Keberadaan waktu Telepon berdiring Ibu Tersentak Bangun Dan langsung Menyambar telepon Diangkatnya ke telinga Ternyata yang berbunyi Telepon genggam Ketika disambarnya Pula Deringnya Sudah berhenti Ibu yang anaknya Diculik itu oleh Senong Gumina Jidharma Analisis unsur Nah Analisis unsur Setting atau latarnya Adalah diantaranya nih Jadi ada ceritanya Ada si ibu Yang anaknya itu Diculik Jadi Kalau latar tempat Dia ada dimana Di ruang keluarga Nih disini sebutkan Tinggal Tinggal ibu kini Di ruang keluarga Oh berarti ini latar tempat Menunjukkan tempat Kejadian peristiwa ini Latar waktu Berarti masa kini Tapi ini tersirat Tidak tersirat Ibu terkulai di kursi Seperti orang mati Pintu jendela Telepesi Telepon Kebaraan buku Cangkir teh dan lainnya Masih seperti dulu Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun Tinggal ibu kini Nah mungkin disini nih Tinggal ibu kini Berada di ruang Keluarga itu Masih terkulai Seperti 10 tahun Yang lalu Rambut Wajah dan busannya Bagai menunjuk Keberadaan waktu Ini menunjukkan Masa kini Tinggal ibu kini Karena dia Si ibu ini Sedang berada di ruang Keluarga Melamun Memikirkan Anaknya yang hilang Kalau suasananya Sedih Dari mana Kalimatnya Dari sini Dia terkulai Di kursi Seperti orang mati Sedih Ini latarnya Sedih Latar suasananya Suasana sedih Karena anaknya Diculik Kemudian Contoh lain Misalkan Tanah di Pekuburan umum Itu masih basah Ketika para pelayat Sudah pulang Sementara Aku masih duduk Sambil sesekali Menyeka Air mata Ibu yang selama ini Paling aku hormati Dan sayangi Tadi malam Telah menghadap Sang pencipta Latar suasana Yang tergambar Dalam ketipuan ini Yang tanyakan Suasana apa nih Suasananya Berarti Perasaan dengan Berhubungan Ke perasaan Kecewa Enggak mungkin Sedih lah Karena si ibunya kan Sebenarnya menangis Katanya Sementara aku Masih duduk Sambil Sekali Bukan si ibunya Anaknya menangis Karena ibunya meninggal Berarti sedih Gak mungkin Kecewa bukan Marah Enggak juga Khawatir Enggak Karena dia itu Kehilangan seorang ibu Yang dicintainya Dan dihormatinya Itu meninggal Maka suasananya Adalah suasana sedih Berarti jaban Yang B Gitu kan Ansin Inam-inam Ini seri mantap Oke kan Barangkan ini saja dulu Yang bisa diberikan Mengesetan ini oleh Wakil Mudah-mudahan bisa Bermanfaat untuk Kawan-kawan semua Yang itu dalam Persebutan itu Kehadapi tes SKB CPNS yang sedang Berlangsung ini Khususnya untuk Berbahasa Indonesia Baik SD, SMP, SMA Gitu ya Jadi intinya Latar itu Kawan-kawan ya Ada empat Ada latar Waktu Berkaitan dengan Waktu Kapan terjadinya Ini kapan terjadinya Cerita itu Berkaitan dengan tempat Ini berkaitan dengan tempat Dimana terjadinya Nah Kalau ini dimana nih Di kuburan berarti ya Di pemakaman nih Kita tahu ditanyakan tempat ini Sementara aku masih duduk Sambil itu kan Tanah di kuburan Berarti ini di kuburan Kalau ditanyakannya Pemakaman gitu Kuburan atau pemakaman Kapan waktunya nih Sekarang berarti ya Masa kini Karena sedang menceritakan Sekarang Masa kini Kemudian Latar suasana Suasana apa Sedih Karena orang kehilangan Gita yang disintai Berarti ya sedih Saya Dikuti kawan-kawan ya Ini latar suasananya Satu lagi Latar apa tadi Waktu Tempat Suasana Sama Apa Lua Maka Ada empat ya Sosial Sosial Ini Gak di Jarang sih Diceritakannya Disini ya Latar sosial Berkaitan dengan Sosial apa nih Ini gak disebutkan Siter sirat Sebetulnya Sulit sekali Untuk diungkapkan Bukannya begitu Kalau sosial Berarti dengan masalah Kehidupan Biasanya Ini sederhana Jadi ini sederhana Kalau ditanyakan Sosial Sederhana Karena ini Suasana yang sederhana Penuh duka Cita Dan buat Sederhana Nah gitu Nah gitu Kauan-kauan Barangkali Yang bisa Sama Sosial 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 Sosial